Intro Salam warga kerajaan, pengurapan yang daripada Tuhan untuk para penuai. Tidak untuk orang malas, tidak untuk orang yang takut, tetapi bagi penuai akhir jaman. Dan kita tahu bagaimana ketika murid-murid sedang ketakutan sembunyi di dalam sebuah rumah dan pintu yang tertutup Yesus datang dan berkata jangan takut, dia mengembuskan roh kudus. Dan mereka dilahirkan kembali, that's the first blessing. Lalu kemudian hari Raya Pentecostal, mereka menerima lidah-lidah api dan tiupan angin. Bukan lagi hembusan yang biasa, tapi tiupan angin yang besar. Karena tidak cukup untuk mereka, untuk semua. Mereka menerima kuasa. Dan kita tahu kisah Rasul 3, bagaimana ada orang lumpuh sejak lahirnya. Itu dibangkitkan dan menjadi kesaksian luar biasa. Saya percaya itu akan terjadi pada gereja Tuhan di Indonesia. Amen, saudaraku. Tetapi masih ada lagi firman Tuhan mengatakan ketika mereka berkumpul, kemakmuran datang. Haleluya. Sebab ketika Yesus dibangkitkan itu hari Raya, yaitu saudaraku buah sulung. Ketika mereka melambekan terima kasih kepada Tuhan. Yang memberikan gandum dari bumi dan memberikan anggur untuk mereka minum. Dan firman Tuhan mengatakan bagaimana tidak ada kekurangan dari antara mereka. Ada saja yang menjual properti mereka, yang menjual apartemen mereka, menjual rumah mereka kedua dan sebagainya. Diserahkan di kaki rasul-rasul. Dan tidak ada seorang pun yang kekurangan daripada mereka. Saya percaya kita masukin satu musim baru yang belum pernah kita alami. Jadi pertama akan banyak orang diselamatkan, dilahirkan kembali. Bukan jadi anggota gereja. Bukan cuma punya pengetahuan sebagai murid, tetapi sebagai warga negara kerajaan Allah. Sebab untuk masuk ke dalam kerajaan itu, kamu harus dihidupkan lagi. Dilahirkan kembali oleh air dan roh. Lalu kemudian berkat kedua, kuasa. Saya menerimanya 40 tahun yang lalu. Dan saya melihat sendiri orang buta dicelikkan. Yang dirasuk setan diusir. Dan bukan cuma itu, ada lagi saudaraku. Kemakmuran. Saya tidak peduli orang lain ngomong apa. Tapi itu firman Tuhan. No one lacking among them. Kita melihat bagaimana bangsa Israel. Tiga juta lewat padang belantara. Tidak ada satu warung disitu. Tidak ada warteg disana. Tidak ada KFC disana. Tuhan kirimkan. Yaitu roti dari sorga. Sehingga mereka sepatunya tidak rusak. Pakaiannya tidak jadi dimakan nengat. Selama 40 tahun. Bukan cuma itu. Mereka bisa memberikan yaitu korban kepada Tuhan. Semua yang terbaik ketika pembangunan kema suci. Di padang belantara. Musa berkata cukup, cukup. Tidak usah kirim lagi. Sudah berlimpah-limpah. Tuhan adalah Tuhan yang terlalu banyak. Dan saya kira ini yang tidak disukai oleh iblis. Sebab pada perintah Tuhan untuk pergi sampai ke ujung bumi. Ya saudara yang kasihi Tuhan. Kalau kita naik sepeda kita tidak bisa sampai ujung bumi. Kita perlu pesawat jet. Pesawat jet untuk membawa kita ke sana. Tidak usah minta jet pribadi. Bikin repot. Tetapi satu hal saya percaya. Tuhan akan memfinance yaitu tugas yang dia berikan kepada kita. Sampai ujung-ujung bumi. Itu perintahnya. And the kingdom of God is a kingdom of abundance. Dan kekayaan dan kemuliaan sang raja. Akan ditunjukkan lewat saudara dan saya. Bagaimana orang Yahudi bisa iri kepada yaitu warga kerajaan. Lewat eklesianya. Yaitu mereka tidak iri melihat karunia-karunia roh. Mereka akan iri ketika Tuhan membuat mereka lacking nothing. God bless you. Tuhan memberkati. Amen.